Kita bisa bergabung lagi dalam acara webinar Assessment Kompetensi Minimum AKM SMP Islam Al-Azhar DSD. Sesi ini, kita sampai jam 3 sore ya, jam 15.00. Jadi nanti kita punya waktu 2 jam. Satu jam pertama untuk pembuatan soal bersama-sama. Jadi nanti bisa dikonsultasikan soal-soal yang akan dibuat. Kemudian untuk satu jam kedua adalah presentasi. Jadi jam 2 sampai jam 3 itu nanti akan ada presentasi. Diharapkan semua yang sudah selesai bisa dipresentasikan secara bergantian. Satu guru, satu soal. Kemudian untuk tagihannya, nanti misalkan tidak selesai bisa dikerjakan di rumah. Tapi tagihannya masing-masing minimal 3 soal, satu stimulus. Jadi soalnya adalah soal grup. Jadi satu grup dengan satu stimulus dan tiga soal bisa lebih dari tiga soal. Malah lebih bagus kalau ada soal stimulus, ada soal personalnya juga. Jadi, maaf single-nya. Jadi satu stimulus tiga soal dan satu stimulus satu soal. Tapi untuk tagihannya di sini satu stimulus yang tiga soal. Nanti pengumpulannya di Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Deddy Suhandi SSI. Ngetan gitu, Bapak. Bapak Deddy. Oke. Untuk satu jam ke depan, silakan monggo Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan sesuai dengan tahap pelajarannya masing-masing. Silakan membuat stimulus. Membuat stimulus kira-kira mau dibuat soal yang bagaimana. Jika misalkan ada yang hitungannya, bisa dibuat soal numerasinya. Tapi kalau misalkan tidak bisa dibuat soal literasinya. Nanti untuk sesi ini saya bantu, saya bimbing untuk membuat soalnya. Untuk sesi presentasi nanti akan dipandu langsung oleh Pak Malik. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu, boleh langsung mengerjakan. Yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf, Bu. Untuk contoh soalnya. Bisa ditampilkan yang tadi, Bu. Yang terakhir, saya belum screenshot lupa. Yang contoh soal itu ya. Yang bentuk soalnya. Oh iya, sebentar. Sebentar, saya undur dulu. Ini saya sudah berikan ke Pak Rizal tadi file. Saya foto langsung dari buku literasi numerasi SMA. Karena untuk yang SMP belum ada buku literasinya. Jadi yang ada buku SMA. Jadi saya berikan contoh untuk yang literasi SMA. Untuk yang numerasi sudah ada buku SMP-nya. Saya izin share screen dulu ya. Ini nanti. Ini nanti. bentuknya ada empat, ada lima, ada enam. Yang pertama pilihan ganda bentuk soalnya. Jadi untuk SMP ada empat. A, B, J, D. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Itu ada pilihan ganda kompleks yang lebih dari satu jawaban benar. Dan pilihan ganda kompleks benar-salah. Kemudian untuk pencocokan. Kemudian ada isian singkat dan ada urayan. Jadi ada enam bentuk soal. Seperti itu. Untuk proses kognitifnya, untuk yang literasi, itu menemukan informasi, memahami informasi, dan mengevaluasi. Sedangkan numerasi, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Mungkin ini untuk panduannya. Kemudian. Ini contoh untuk yang literasi. Nah, ini sudah saya fotokan sekilas tentang AKM. Di sini ada pengertian literasi dan numerasi. Terus konten literasi untuk bahasa Indonesia. Ini ada teks informasi dan teks astra. Kemudian ini proses kognitifnya. Ini kontennya. Kontennya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Masih belum? Belum tertampil, Bu. Stop dulu, Sya. Oh. Oke. Ini sudah? Belum. Sudah tampil? Belum. Nah, sekarang sudah. Oke. Untuk Pela, ini fotonya saya sudah sampaikan ke Pak Rizal. Bisa nanti di-share sama Pak Rizal. Sudah di-share di grup. Sudah saya sampaikan. Oke. Ini sekilas tentang AKM literasi dan numerasi. Ini ada pengertiannya. Literasi itu apa? Numerasi itu apa? Kemudian ini ada kontennya. Untuk literasi sendiri. Ini dalam lingkup bahasa Indonesia. Ada teks informasi dan teks astra. Proses kognitif literasi meliputi menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi, merefleksi. Kemudian konteks literasinya meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau personal itu meneritakan, stimulusnya itu meneritakan personal. Misalkan Dina pergi ke... Dina membeli sebuah buku, atau Dina membeli sebuah calengan berbentuk tabung. Nah, seperti itu. Jadi, stimulusnya mengenai seseorang. Kemudian kalau sosial budaya, itu beberapa banyak orang. Ada banyak orang. Misalkan di pasar, atau di... Pokoknya yang melibatkan banyak orang. Kemudian saintifik. Sientifik ini ada materinya. Misalkan intra, materinya matematika. Kalau ekstra, itu materinya bisa ke... Kemana? Kalau saintifik, misalkan ini konteksnya bahasa Indonesia, berarti dia ini. Berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau yang ekstra, berarti yang lain. Begitu pula dengan yang numerasi. Untuk yang numerasi, ada saintifik intra dan ekstra ya. Kalau literasi, tidak. Ini berarti konteksnya literasi dan numerasi. Ini saintifik. Kalau ini yang numerasi, yang atas tadi yang literasi. yang literasi, saintifik saja. Jadi, kepelajarannya. Kemudian kalau konten numerasinya ada empat. Bilangan, ajabar, geometri, dan data. Kalau yang numerasi, kognitifnya ada pemahaman, aplikasi dan penelaran. Konteksnya sama. Cuma, saintifiknya intra dan ekstra. Kalau intra itu bidang matematika, kalau ekstra bidang yang lain. Ini bentuk soalnya. Ada pilihan ganda ABCD untuk yang SMP. Kemudian pilihan ganda kompleks, itu terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan. Terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Tak boleh satu. Harus lebih dari satu. Ada juga pernyataan yang diberi tanda centang. Ya, tidak benar-salah. Atau pernyataannya banyak, tinggal pilih pernyataan mana yang benar. Seperti itu ke kanan. Kemudian ada menjodohkan. Terdiri atas dua lajur. Lajur kiri dan lajur kanan. Lajur kiri ini lebih sedikit daripada lajur kanan. Karena yang lajur kanan ini nanti pengecoh. Ada pengecohnya. Kemudian isian singkat. Ini hanya sedikit kata untuk kunci jawabannya. Kalau uraian, ini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Jawabannya berupa pernyataan atau kalimat. Nah, ini saya foto contoh stimulus yang kedua. Di sini menceritakan virus corona. Nah, ini ada stimulus. Judulnya adalah virus corona. Bu Ika, maaf Bu Ika. Kalau pada setiap soal itu, pencantuman judul itu harus ya? Iya, harus ada judulnya. Tidak ada gambarnya, tidak masalah. Tapi lebih bagusnya ada gambarnya, seperti itu. Tapi kalau judul harus. Harus ada. Ini stimulusnya tentang apa, seperti itu. Nah, ini soalnya ada jelaskan jawaban. Berarti ini adalah uraian atau SAE. Ini ada pilihan ganda. SMA ada lima. SMP ada empat. Kalau yang bentuk menjodohkan, Bu Ika pun kan. Yang untuk bentuk menjodohkan, coba ditayangkan. Oh ya, bentar. Ngejodohin siapa, Pak Suni? Oke, sebentar. Kalau siapa, Pak Suni? Kalau siapa, Pak Suni, ini. Ya, mungkin contohnya. Yang tu... 해�uti, Pak Suni. Mama, Pak Suni. Kasuan ke sini. Di sini. Baik-ещu ya. Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Jawabannya nama tokoh perusahaan negara, tapi bukan perusahaan negara, ini ada 1, 2, 3, ada 3. Baik, berarti sudah benar. Untuk pilihan ganda lebih dari satu jawaban benar. Sekarang yang ketiga, soal menjodohkan. Pasangkalah pernyataan sebelah kiri dengan pernyataan yang tepat sebelah kanan. Nah, di sini untuk soal pilihan menjodohkan, minta tolong diberi judul juga nggak Pak? Yang sebelah kiri itu apa? Yang sebelah kanan itu apa? Jadi Profesor Yamin, Muhammad Yamin, Supomo, Insinyo Soekarno, itu apa? Apa tokoh perumus misalkan? Apa tokoh penting misalkan? Jadi kolomnya nambah satu di atas, satu judulnya, judul yang lajur kiri. Kemudian tidak perlu nomor, untuk itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak perlu. Menomor nggak perlu ya Bu? Oke, Mbak Tan. Hanya judul aja. Jadi di atas itu tokoh-tokoh misalkan. Kemudian yang sebelah kanan itu apa Pak? Yang sebelah kanan ini ada jawabannya, judulnya, peristiwanya Bu. Oh, peristiwa. Nah, jadi sebelah kiri itu tokoh. Tokoh. Sudah lama sih jangin-jangin. Yang ini tokoh, ini peristiwanya. Peristiwa atau ini? Seperti itu. Kemudian sebelah kiri, eh sebelah kanan itu harus lebih banyak daripada sebelah kiri, Bapak. Oh, yang kanan yang harus banyak, yang ini? Kanan, yang peristiwanya. Peristiwanya harus lebih banyak. Sebagai pengecoh. Sebagai pengecoh saja. Jadi kemungkinan anak kan salah menjawab. Tapi kalau misalkan itu dipaskan, yang terakhir enak. Oh, pasti ini, ini. Nah, seperti itu. Kebanyakan. Kebanyakan. Boleh satu pengecoh, boleh dua, boleh tiga. Boleh. Andu, Pak Yamin, andu. Tonton. Tonton. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, caranya-caranya, Bu. Oke, Bapak. Mungkin Bapak-Ibu yang lain ada yang sudah punya gambaran, mungkin. Maaf, nanya dulu, Bu. Oke, monggo. Untuk judul itu, judul pernyataannya, yang atas itu, Bu. Stimulus. Iya, Stimulus. Itu judul cerita Stimulus atau judul apanya, Bu? Judul Stimulus-nya, ya. Judulnya Stimulus-nya. Sudah judul KD, ya. Sudah judul KD, ya, Bu. Nanti judul-judul cerita, ya, Bu, ya. Judul Stimulus-nya, ceritanya. Iya, ceritanya. Ceritanya. Oke, baik. Nanti kita perbaiki, ya, Bu. Terima kasih. Geng, geng, geng. Terima kasih, Bapak. Sudah langsung presentasi. Keren. Oke. Enggak, yang lain mungkin. Pak Jamin dapat hadiah. Pak Jamin dapat hadiah. Amin. Angge, nanti Bapak Deddy nanti yang berikan hadiah. Ya, terima kasih, Bapak. Langsung dari kepala sekolah aja, Bu. Nanti ada pak Jamin. Nah, saya tunggu, Pak. Pakai gojek aja apa, ya? Pakai gojek. Alhamdulillah, Bapak. Enggak, monggo. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau mau presentasi juga, monggo? Atau mau buat dulu, monggo? Iya, saya buat dulu, kali ini. Geng, geng, geng. Saya tunggu. Ibu, mohon izin bertanya, boleh, Bu? Oh, boleh, boleh. Sebelumnya, Bapak Buntan, biar enggak terputus. Tadi yang Pak Yamin, jangan to the point, ya, Pak. Jangan langsung pasangkan. Nah, kasih kalimat dululah. Kalimat tambahan dulu. Sebelum pasangkan, diberi kalimat-kalimat tambahan dulu. Pak Yamin senangnya to the point, Bu. Nyambung atas, yang di atas sama pertanyaannya. Berdasarkan wacana di atas, bla, 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 bla. Jangan titik-titik tapi ya, Pak, ya. Lanjutkan. Makasih, Bu Ika. Makasih. Makasih. Yang lain ada pertanyaan, monggo? Saya. Mohon izin bertanya, Bu. Ini, Ibu, mohon maaf. Saya masih agak, saya masih belum menguasai AKM nih, Bu. Yang pertama, kalau boleh usul, Bu. Satu, untuk yang panduan PPT dan PDF-nya, boleh di-share ke kami, Bu. Sebagai bahan acuan, referensi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen bertanya. Ini, kalau untuk, apa yang namanya, proporsi ya, proporsi komposisi untuk soal yang numer, apa namanya tadi, literasi dan numerik itu, kira-kira idealnya berapa persen ya, Bu? Apakah memang bisa literasi semua atau memang bisa numerasi semua atau ada-ada persentasenya, misalnya 50 persen, 50 persen gitu. Idealnya seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga, itu kan kalau misalnya dalam komposisi soal itu kan biasanya ada, misalnya 25 persen untuk soal mudah, 25 persen untuk soal sulit, yang 50 persennya untuk soal sedang ya, ya, Bu ya? Nah, maksud saya bagaimana mengkorelasikannya seperti itu, Bu? Karena kalau dengan menggunakan model seperti ini, berarti anak-anak itu lebih ke soal yang agak-agak sulitnya gitu, Bu. Nah, jadi saya masih agak-agak mohon pencerahannya lah, seperti itu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Bapak. Oke, saya mau cerita dulu sebentar nih, Bapak. Ini dari pengalaman penulis. Untuk persentasenya, persentase untuk literasi numerasi, itu tidak ada persentase. Misalkan ini kan kita bahas AKM kelas nih, kalau yang AKM nasional, itu numerasi-numerasi sendiri, guru matematika yang membuat. Kemudian untuk yang literasi, itu juga literasi sendiri, guru bahasa Indonesia yang membuat. Seperti itu. Jadi, enggak ada campuran numerasi dan literasi dalam satu waktu. Itu untuk yang nasional. Nah, karena ini kontennya sekarang adalah kelas. Nah, untuk yang kelas di sini disesuaikan sama mapelnya masing-masing, Bapak. Nah, misalkan di mapel, di mapel panjangan, di bab itu, misalkan di bab itu enggak ada hitung-hitungannya. Ya, jangan dipakai hitung-hitungan. Nah, misalkan hitung-hitungannya banyak, ya enggak apa-apa. Jadi, enggak ada proporsi berapa persen-berapa persen untuk literasi dan numerasinya. Jadi, disesuaikan dengan matemnya, Bapak. Oh, iya. Itu untuk yang persentase literasi dan numerasinya. Kemudian untuk persentase muda sedang sukar, itu disamakan saja ketika Bapak membuat kisih-kisih gulangan harian atau gulangan akhir semester, ya, disamakan saja. Jadi, misalkan 20, 20 muda, 50 sedang, 30 sulit, atau 30, 50, 20 monggo. Seperti itu. Kemudian untuk persentase soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, pencocokan, sama isian, urayan singkat, itu yang paling banyak adalah yang pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ya, Bu, ya? Iya, yang paling banyak. Yang paling banyak proporsinya. Jadi, ginengan atur sendiri saja. Misalkan 10, 20, terus yang belakang juga, depan sama belakang hampir sama, yang sisanya terakhir, yang paling banyak, yang pilihan ganda kompleks. Oh, iya. Baik, Ibu. Mertemuan, Ibu. Terima kasih banyak tempohnya. Monggo, mungkin yang lain, Monggo, Bapak, Ibu. Ibu, boleh coba untuk saya share soal. Boleh, boleh, Monggo. Iya. Pak Rizal, mohon untuk bisa share screen saya. Langsung share screen saja, Pak. Ini sudah bisa semua, Pak. Oke, Ibu. Iya, bahasa Inggris. Saya coba. Saya mencoba untuk memberikan. Ini bacaan, ya. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Tapi bukan bahasa Inggrisnya, tapi bentuk-bentuknya saja. Mohon untuk dikomentari dan berikan arahan, Ibu. Yang pertama, ini materinya adalah tentang teks laporan. Kemudian, saya memberikan stimulus dengan berupa bacaan. Ini instruksi untuk umumnya. Read the text carefully, then answer the questions in each part based on each instruction. Jadi nanti ada instruksi bawah. Kemudian, ini stimulusnya berupa bacaan. Nah, kemudian bentuk soalnya seperti ini, Ibu. Yang pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihannya adalah A sampai D. Nah, ini stimulus, sub-stimulusnya adalah seperti ini. Berdasarkan teks tersebut, tolong jawab dengan memilih A, B, C atau D. Kemudian, ini soalnya. Dan ini ada satu jawaban yang benar. Betul, betul, Bapak. Sudah bagus. Kemudian, untuk menjodohkan, Ibu. Saya coba juga dari teks. Jadi, ini dengan membaca teks tersebut, anak-anak akan menemukan kata-kata ini dan definisi yang mungkin untuk kata-kata tersebut. Saya membuat lima. Kemudian, opsi pilihannya ada enam. Jadi, ada satu pengecoh. Kemudian, Ibu, punta Niki yang selanjutnya. Benar-salah. Jadi, ini juga berdasarkan stimulus di atas. Anak-anak, tolong kerjakan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Apakah sesuai dengan informasi yang ada di stimulus di atas. Jadi, di sini saya buatnya begini, Ibu. True, kalau pernyataan itu sesuai dengan informasi yang ada di bacaan. False, kalau tidak sesuai atau bertentangan. Dan ini ada satu lagi. Saya berikan not given untuk menganalisa biar pemahaman anak itu paham atau tidak. Not given berarti, kalau pernyataan itu tidak ada informasinya dalam teks. Jadi, ada empat pertanyaan. Bisa jawabannya itu benar. Salah. Atau mungkin ada pernyataan yang tidak ada di dalam teks. Berarti, anak memahami mencoba untuk memahaminya. Bukan sekedar membaca dan selesai. Kemudian, Ibu, untuk selanjutnya. Ini mencocokkan. Stimulusnya saya buat seperti ini. Ada deskripsi tentang stimulus di atas. Kemudian, anak-anak mencocokkan. A, kalau di sini kan ada dua kategori ya, Bu. Ada diurnal, ada nocturnal. Di atas itu. Di stimulusnya. A, kalau itu pernyataan sesuai dengan diurnal. B, kalau nocturnal. Nah, di sini misalkan nomor lima. Pernyataannya semacam ini. They navigate by looking at the sun, misalkan. Nah, itu masuk kategori yang A atau yang B. Dan ini semuanya ada di stimulus, Bu. Gitu, saya nyoba seperti itu. Kemudian, yang terakhir adalah urean. Urean saya buat itu alasan. Jadi, apakah pernyatanya adalah tentang informasi itu benar atau tidak, kenapa, gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori tidak hanya menjawab benar atau tidaknya, tapi mengapanya itu. Mungkin itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. mohon untuk arahan-arahannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bapak. Saya komentari dulu, Nge. Minta tolong dikatakan dari stimulus, Bapak. Oke, oke. Oke. Nah, bagus sekali untuk soalnya. Selain sebelum soal dan stimulus, di situ juga sudah ada instruksinya. Oke. Monggo, tidak apa-apa. Di, apa namanya, dituliskan. Tidak apa-apa. Kemudian, minta tolong ke bawah. Ini sudah bagus. Sudah ada judul. Ada teks juga. Kemudian, pilihan ganda. Pilihan ganda. Ini juga sudah bagus, Bapak. Terus, yang menjodohkan. Yang B. D. Nomor itu. Yang A sudah betul. Yang B. Menjodohkan. Nah, ini tidak perlu diberi nomor, Bapak. Satu, dua, tiga, empat lima. Tidak perlu diberi nomor. Tapi, diberi tanda bunder-bunder. Oh. Maksudnya, Pak. Sudah, sudah. Eklis. Eklis, ya, Bu, ya. Eklis. Sudah di grup. Contoh yang menjodohkan sudah saya share di grup SMP. Oke, siap, siap, siap. Itu dikasih bunder-bunder, Pak. Nah, bunder-bunder. Apa, lingkaran-lingkaran itu nanti untuk anak memberikan panah. Oh, siap. Memberikan panah. Nah, itu jadi tidak perlu nomor. Nanti langsung anak-anak dari bunderan satu ke bunderan yang lain, itu tinggal ngasih panah-panah saja. Seperti itu. Nanti dikasih. Kemudian yang ketiga, yang benar-salah. Ini intinya sudah benar. Tapi mungkin penulisannya, Bapak. Nah, jadi nanti bisa dibuat kolom ke kanan. Gitu, ya. Kolom ke kanan itu untuk pernyataannya. Ya, untuk anak-anak bisa mencintang. Apakah true, false, or not given. Nah, ada tiga kolom nanti. G. Ada tiga kolom. True, false, not given. Ada tiga. Jadi, enggak. Melulu benar-salah saja. Ada beberapa pilihan untuk jawaban juga boleh. Lebih dari tiga, empat, lima juga boleh. Seperti itu. Jadi, kolom pertama. Kolom pertama itu untuk pernyataannya. Kolom kedua, tiga, empat. Itu untuk pilihannya. True, false, not given. Oke. Nanti di sini dikasih true, false, not given ya, Bu. Ya, mungkin yang pertama ini nomor boleh. Nomor pernyataan. Siap, siap. Nomor pernyataan boleh. Jadi, nomor pernyataan, kemudian apa, soalnya, kemudian di situ true, false, not given. Di sini nomor, di sini soal, di sini true, false, not given. Oke, not given. Oke, Bu. Siap. Anak-anak tinggal mencintang. Mencintang aja, Bu, ya. Oke, siap. Oke, yang keempat. Yang ini. Nah, ini sebenarnya bukan mencocokkan, Bapak. Oke. Tapi pilihan ganda kompleks juga. Nah, ini juga sama dengan yang di atas. Pakai kolom ya, Mbak? Iya, pakai kolom. Diurnal sama nocturnal. Pilihan ganda kompleks. Nah, jadi bukan benar salah lagi, tapi judulnya adalah diurnal sama nocturnal. Ya, seperti itu. Oke, siap. Oke, nanti anak-anak juga tinggal mencintang. Siap. Kemudian yang E, sudah benar, Bapak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Arahan-arahannya luar biasa. Ini saya jadi dapat ilmu banyak. Ya, ini saya cocokkan dengan bentuk AKM yang dibuat oleh Pusmenjar. Agar anak-anak juga familiar dengan cara mengerjakannya. Saya stop share dulu ya, Bu, ya. Ya, terima kasih. Hebat-hebat ya, Guru SMP Al-Azhar ini. Sudah langsung siap soalnya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ibu, boleh saya coba share, Bu? Kalau dikasih gambar lebih bagus ya, Bapak-Ibu. Dikasih gambar lebih menarik. Ibu Ika. Ibu Ika dan Ibu Ika. Namanya sama soalnya, Bu. Masa Inggris juga. Iya, Ibu. Saya coba buat tiga soal aja, Ibu. Ini saya ambil teks sastra yang singkat. Kemudian yang pertama soalnya saya buat pilihan ganda kompleks. Sebetulnya hampir sama seperti yang tadi Mr. Bambang. Cuma saya buat seperti ini. Jadi ini ada beberapa orang yang mengatakan hal ini di bacaan ini, Ibu. Jadi ini kesimpulan dari yang mereka katakan, saya taruh di sini. Cuma ada beberapa yang salah. Deskripsinya yang... Iya, ada beberapa kesimpulan yang salah. Jadi saya taruh true-false di sini. Jadi nanti harapannya anak-anak bisa checklist berdasarkan kecocokan ini. Orang ini ngomong ini betul tidak. Kalau betul berarti true. Orang ini ngomong ini kalau betul berarti true. Kalau salah berarti false. Jadi saya buat seperti itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua. Saya ambil dari satu sentence saja. Saya ambil dari sentence terakhir di sini. Di sini, di akhir cerita. Karena ini cukup menurut saya mengatakan sesuatu hal. Tapi tidak secara langsung. Jadi bisa di-assess juga pemahaman anak dari sentence ini. Kemudian saya buatkan beberapa inferences yang bisa disimpulkan dari sentence ini. Lalu seperti yang tadi. Cuma kalau ini bentuknya hanya checklist saja untuk yang dianggap benar. Jadi yang dianggap benar di checklist. Kalau yang tidak berarti didiamkan saja. Terus saya bisa tulis di gini saja, Bu. Please put checklist on the correct ones. Kemudian yang terakhir saya buat pilihan ganda biasa. Ini juga saya ambil dari pemahaman anak terhadap satu kalimat. Karena ini juga cukup kalau di sastra kan kadang yang dikatakan tidak sesuai dengan artinya apa. Jadi saya taruh di sini. Kemudian saya tanyakan sebetulnya orang itu bicara apa. Jadi cuma satu saja opsiannya. Begitu saja Ibu Ika. Mungkin mohon arahannya Ibu. Terima kasih Ibu Ika. Oke, dari atas dulu. Dari stimulus saya lihat dulu. Oke, dari stimulus sudah bagus Ibu. Ya mungkin kalau ada gajahnya. Ini bercerita tentang apa, Bu? Tentang enam orang yang buta kemudian mereka mencoba untuk deskripsikan gajah itu seperti apa. Tapi enam orang ini mendeskripsikannya beda-beda. Karena yang dipegang sama mereka ternyata beda-beda. Bagian gajahnya beda-beda gitu. Ya lebih bagus ditambah dengan ilustrasi enam orang yang sedang berpikir mungkin. Dan seekor gajah. Atau ada seekor gajah. Kemudian ada orang ini megang kakinya. Yang satunya megang hidung. Apa? Belalainya. Yang satunya megang ekornya. Ada gambar seperti itu. Itu mungkin lebih bagus ya. Ditambah gambar. Mungkin sepertinya saya pernah lihat gambar itu. Coba saya cari nanti, Bu. Ada sepertinya. Itu kemudian untuk pertanyaan yang pertama. Ini pilihan ganda kompleks benar-salah. Kalau bisa, pernyataannya menjadikan satu kalimat saja. Jadi diberikan tanda petik dua untuk kalimat langsungnya. Bisa enggak, Bu? The first bird. Oh, yang mana? Maaf, Ibu. Ini. Jadi jadikan satu. Jadi the person sama the description-nya dijadikan satu saja. Jadi satu kalimat. Oh, iya, iya. Jadi kalimat langsung. The first blind man. Say. Terus tanda petik dua. Terus kalimatnya. Walaupun itu bahasa Inggris saya, Pak, ya. Siap, Ibu. Nanti saya coba. Jadikan satu kalimat. Begitu ya, Bu, ya. Tanda petik. Oh, gitu. Boleh. Seperti itu. Jadi dijadikan satu. Satu kalimat. Jadi enggak perlu ada dua pernyataan. Iya, Bu. Benar-benar salah. Kemudian yang kedua. Ini sudah. Oke, sudah oke. Sudah bagus. Kemudian yang ketiga. Ya, sudah. Sudah bagus, Bu. Soal-soalannya. Terima kasih, Bu Ika. Masukannya, Bu Ika. Tapi, Sani, dilatihkan lagi. Oke. Monggo, Bapak, Ibu yang lain. Mungkin sudah mencoba-mencoba. Untuk mapel. Mapel yang bukan matematika, tapi ada hitungannya mungkin. Ada yang mau mencoba numerasinya? Fisika, sudah belum. Cariko katanya. Ini Pak Malik sudah muncul. Pak Malik. Lagi ketik ini, Bos. Sabar, Bos. Ini. Sudah ada yang tiga presentasi langsung, Bapak. Ada pelajaran PPKN. Ada pelajaran Bahasa Inggris. Dua. Dua guru. Jadi ada tiga. Yang sudah presentasi ini tadi. Pak Malik. Iya, Bu Ika. Sudah kedengeran suara saya, Bu Ika. Sampun. Sambil belajar membuat, sekaligus kalian, eh, tadi langsung dipresentasikan. Saya carikan file katanya, minta PPT tadi ya, Bu Ika, ya? Oh, iya. Minta yang tadi, yang PPT tadi. Minta. Dalam bentuk PDF gitu enggak, Pak. Pak Sapa, Rizal? PPT enggak apa ya? PPT enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa salahnya. Oh, oke. Yang materi pertama itu ya, Pak Rizal, ya? Coba soal IPS tuh. Pak Delon, Bu Aisyah. IPS bisa enggak tuh? Bu Ika? Iya, monggo, Pak. Iya, monggo. Itu IPS, Bu. Pak Delon, Bu. Atau Bu Aisyah? Oh, iya, Bapak. Monggo. Bu Aisyah, Pak Delon. Lagi bikin, Pak. Lagi ketik, Pak. Iya, Pak. Sedang diketik. Iya, enggak apa-apa. Padelon ketika apa, Pak Delon? Ngetik soal, Pak. Ini panjang. Lagi dibikin, Pak. Oke, monggo. Pak Deddy. Pak Deddy, Pak Deddy, apa? Kepala sekolah. Dulu. Dulu. Dulu, Kak. Dulu, Kak. Dulu, Kak. Dulu, Kak. Dulu, Kak. Saya lagi nunggu soal dari Pak Delon atau Bu Aisyah. Sudah terkirim, Bu Ika, ya? Bepetanya, ya? Sudah, Pak. Ini masih mengunduh. Iya. Bu Ika, kalau contoh dari fisika, udah belum ya, Bu Ika? Belum. Belum ya, Bu Ika? Belum. Nanti saya kirim yang contoh tadi, yang ada fisikanya juga, ya? OTW, OTW, Pak Deddy. Monggo, Bu Lulu. Bulu, presentasikan Bu Lulu. Jangan cara membuat pendoan, Bu. Jangan cara membuat pendoan. Beri jangka, ada omel kopi, ya, Teh? File-nya sudah saya kirim ke Pak Rizal. Pak Rizal, sudah saya kirim file-nya. Bu Ika, saya kirimi file yang sekalian, yang contoh soal. Tadi ada fisika, ada biologi, ada prakarya tadi. Cuma yang item opsinya 5, kurangi 1, ya, untuk pilihan gandanya tadi. Ini saya kirim ke Bu Ika. Oke, siap. Sudah saya kirim ke Pak Rizal. Pak Rizal. Sudah saya kirim, G. Pak Rizal. Pak Rizal. Sudah saya kirim, G. Iya, Bu. Tenang. Sampai Pak Bambang mau itu, neriakinan. Tetangga soalnya, Bu. Tetangga. Depan rumah saya, Bu. Oh, Pak Rizal. Rizal, di luar laptop, Bu. Rizal, di luar laptop, Bu. Kalau Pak Dedis, di belakang rumah saya itu. Saling berdekatan. Ya, deket-deketin aja. Pak Bambang, Pak Deddy, gampang ya. Buat soalnya gampang apa sulit, Pak? Pak Deddy. Buatnya gampang, Pak. Tapi memang benar atau salahnya itu yang... Kalau pelatihannya di hotel itu paling gampang, Pak, ya? Nah, tiga hari di hotel manang itu pasti selesai itu. Itu colek kepala sekolahnya itu. Sangat marah. Pak Malik, kapan ada waktu ke Serpong, Pak Malik? Eh, gimana, Pak? Pak Malik, kapan ada waktu ke Serpong, Pak? Serpong itu apanya Ciputat, ya, Pak, ya? Oh, deket, Pak. Tidak, Pak. Deket, ya? Saya paling sering ke Depok, ke Depok, ke pesantren Alhikam Depok itu sering. Deket, Pak, deket. Oh, deket gitu, ya? Ini apa, Tangerang, apa enggak kena anu ini? Kena, apa? Juna Merah, ya? Tantrenya Pak, ke S.M. Jadip, Pak, ya? Pak Malik, ya? Ya, betul, Bapak. Saya dulu masih di Alhikam Malang, ya? Sekarang kan ada dikembangan di Depok itu, Pak S.M. Jadip. Saya sering tidur di sana. Iya, situ. Kalau dari dulu, kalau dari bandara ke Tangerang itu kan naik Damri, ya? Turun mana itu, lupa, Pak? Lebak bulus, Pak. Langsung dari bandara, itu langsung ke Serpong. Ada, Pak, ke PSD? Ada. Oh, sudah ada. Intermark, ada, Pak. Pak Malik, kalau ada waktu, satu hari, dari bandara ke Serpong disiapin, Pak. Teman-teman mau belajarnya di hotel, Pak. Nanti saya yang jemput, Pak. Hospital loka. Yang karpetnya tebel. Ini file-nya sudah saya share di grup, mau ditampilkan lagi atau gimana? File-nya kan di-share untuk teman-teman kalau, untuk apa, yang masih kesulitan. Di situ ada contoh soal prakarya, fisika, biologi, kemudian apa lagi ya? Agama, tadi ada Baparis, dan itu. Untuk, apa namanya, inspirasinya. Terus kalau bentuk-bentuk soal, dan lain sebagainya, konten ada di PowerPoint-nya tadi. Sudah saya send, nanti mungkin Bapak-Ibu bisa cek di grup ya. Cuma rawatnya tadi, karena saya sering di SMA, itu tadi yang SMP, pilihan gandanya harus 4 ya. Kalau pilihan ganda. ABCD, kalau yang PG kompleknya boleh 3, boleh 4, boleh 5 pernyataan. Itu kalau PG komplek. Belum sempat tak revisi yang opsi-nya sampai 5, kira-kira SMA itu tadi. Saya kebiasaan, Pak Deddy, naiknya kereta api, hobi sekali naik kereta api, berarti turun mana ya? Paling dekat, Serpong itu. Kereta api dari mana, Pak? Dari Bujonegoro, itu turunnya paling dekat mana? Oh, itu Pak, langsung Pak, rawabun itu. Kegambir dulu, paling. Kegambir, Pak. Kegambir, Pak. Kegambir, Kegambir, ya? Turun Kegambir, ya? Kegambir. Terus naik apa, Pak? Kegambir bisa damri, Pak. Oh, dijemput saja, Pak. Dijemput dari gambir. Sama itu nanti mobilnya, Pak Deddy. Yang penting kalau udah nyampe gambir mah gampang, Pak. Kalau Pak Deddy. Yang dekat gambirnya, ya? Nah, kita Pak Deddy, Pak. Saya yang hafal kalau ke Bokor langsung ke Baranang Siang. Biasanya ke Bokor itu rutin, ya? Langsung ke terminal Baranang Siang, Pak. Kalau Serpong, tetangganya, Pak? Kalau tetangganya, ya? Ada sekolah apa? Sekolah Cikal itu apa, Pak? Cikal Harapan, Pak. Kecil. Cikal Harapan. Saya kok punya teman, Serpong namanya SMA apa? SMA apa? SMA apa SMA Cikal atau gimana itu, lho? Itu SMA, Pak. SMA Cikal Harapan. Tiga menit, Pak, ke sekolah kami. Nah, itu yang teman penulis AKM yang kebetulan, dia tapi cuma beberapa tahap saja ikut. Setelah itu ter-delete karena nggak selesai. Ini tadi sudah ada yang presentasi, Ibu Ika. Tidak, Bapak. Tidak ada, ya? Apple PPKN, Bahasa Inggris, dua. Tadi tak kira membuat soal dulu, baru... Torela sudah selesai. Biar langsung, Pak. Biar langsung dikomentari katanya, Pak. Jadi tadi langsung sudah siap tadi. Ika sama Pak Malik, ada pertanyaan di chat, Bu. Iya, ada pertanyaan di kolom saya. Saya bacakan dulu, Pak. Atau Bu Tari mau langsung menyampaikan? Bu Tari aja langsung. Iya, langsung aja. Langsung aja. Kayaknya. Mohon maaf, tadi anak saya. Pak Malik, salam aku, maaf keberkati. Mau tanya, Pak. Kalau misalnya, saya untuk simulisnya, kalau pas artikel dari internet, apa namanya, mungkin saya lihat gambarnya kurang memancing daya ingat anak-anak itu terhadap mata di tersebut. misalnya diganti gambarnya enggak apa-apa, Pak. Karena kan saya juga mencatatkan sumber kutipannya itu. Mohon masukkan ya, Pak. Makasih. Iya, Ibu. Saya jawab, kalau untuk keperluannya penulisan di Pusmenjar, kalau ambil dari internet, harus ditulis sumbernya, Ibu. Tapi kalau hanya untuk kepentingan sekolah, itu kan tidak perlu enggak apa-apa sumbernya. Jadi, kalau misalnya gambar sampai ganti-ganti, ya enggak masalah. Ya enggak boleh, kalau untuk kepentingan di Pusmenjar, sama untuk kepentingan di buku. Di buku kan plagiat, kalau enggak misalnya bisa ditaruh di bawahnya itu sumber, atau di belakang namanya daftar pustaka. Misalnya, jangan ngambil dari buku apa, itu kan di daftar pustaka. Jadi, seperti saya ini kan menulis buku, maka nanti kalau saya kutip, maka saya harus menampilkan sumber. Tapi kalau hanya keperluan sekolah, AKM kelas, tidak apa-apa. Dengan kopi semuanya, gambarnya diganti, ya enggak ada masalah. Sampai ambil apa namanya, teksnya separoh, sampai modifikasi enggak apa-apa. Nah, seperti apa namanya, yang teman saya yang diliterasi, itu kan teksnya itu ambil dari internet, lalu dibawahnya, karena diedit ya, maka dia ditulisi sumber misalnya, HTTP, blablabla, dalam kurung dengan perubahan. Karena ini untuk keperluan buku. Tapi kalau untuk AKM kelas di Serpong sendiri, enggak ada masalah apa-apa. Enggak diganti, kalau itu, saya juga sering itu kalau misalnya gambarnya kurang bagus, ya saya pakai gambar saya sendiri, enggak masalah. Cuma kalau kadang gambar itu berupa data, dari kabupaten misalnya yang dema, atau mana, nah itu kan, apa namanya, kalau kita ubah, tapi dengan maknanya tetap, maka ada yang menulis sumbernya, adalah HTTP dengan perubahan. Begitu, Bu Ariani. Makasih banyak, Pak Mali. Ya, mohon gue Bapak-Ibu yang mau presentasi, nanti dapat hadiah dari Pak Deddy loh. Ya, Pak Deddy. Assalamualaikum semuanya, saya mau nampilin soal saya, Ibu Ika. Oke, mohon gue silahkan Ibu, nanti akan dikomentari oleh Pak Pak Malik. Oh, ya. Soalnya saya masih sederhana sih, karena baru buat juga, soalnya kayak gini, saya dari matematika, Pak Malik, ya, jadi untuk yang, apa namanya, yang pilihan ganda biasa, saya yang soalnya seperti ini, misalkan, lalu yang soal pilihan ganda kompleks, yang kayak gini, yang menjodohkannya seperti ini, soalnya baru dikit sih, mencari kebenaran dulu, Pak. Dan yang terakhir, ini ada soal SIN-nya, dan ada yang terakhir, yang seperti ini. Oke, mohon gue Pak Malik, bisa ditanggapi. Ya, dari yang paling atas, Bu siapa namanya ini? Bu Bela, Bu Bela Utama. Ini belum, ada stimulus. Bela, ini kok, belum ada stimulus. Stimulus berupa wacana, yang dikasih judul. akan lebih bagus lagi, jika ditambah gambar, atau tabel misalnya. Nah, stimulus-stimulus yang ada di mana, pusmenjar itu berupa, wacana, yang ada gambarnya, atau misalnya ada tabelnya. Itu ada stimulusnya. Nanti diberi judul stimulusnya apa, sebuah cerita. Kemudian, siapa namanya, Bu Bela, pertanyaan di pusmenjar itu, semuanya soal adalah kontekstual. Jadi seperti nomor satu ini, Bu, ini tidak sesuai AKM. Bentuk pecahan paling sederhana. Jadi semua soal yang, apa namanya, di AKM itu adalah soal kontekstual. Tidak ada lagi, apa namanya, istilahnya, hanya sekedar ngitung angka, atau apa. Misalnya saja, jenisnya kan guru matematika. Tentukanlah nilai ek, dua re, dua ek, tambah lima, sama dengan seratus, itu nggak ada, Bu. Mencari ek, itu nggak ada, variabel-variabel. Jadi, pertanyaannya nanti, dari sebuah cerita, pertanyaannya tentang cerita. Coba mungkin yang paling bawah, nomor tiga. Yang nomor tiga, Bu Bela. Ali berenang 10 hari sekali, sedangkan Budi, ini sudah berbeda, apa namanya, stimulusnya sudah nggak sama dengan yang nomor satu, iya ini ya. Jadi, ada satu stimulus, Bu, di atas, di mana pertanyaan satu, dua, tiga itu, terkait dengan stimulus, Bu Bela. Ya, ini masih jauh dari AKM, Bu Bela ya. Mohon maaf, harus ada cerita. Tapi, saya sebenarnya kaget, tadi kok sudah prosesan setiga, ini yang empat. Biasanya itu, kalau saya pelatihan, kalau istirahat, mereka ya istirahat, nggak membuat soal ini kok, ternyata teman-teman. semangat, 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 Pak. Berarti komentari juga, Pak. Mungkin bisa ditapkan lagi, Nanti. Ibu Bela dulu. Nggak, Bu. Jadi, harus buat stimulus dulu, Bu Bela, buat stimulus cerita. Jadi, satu stimulus itu bisa untuk banyak soal ya, Pak? Untuk tiga soal, kalau numerasi, pasti untuk tiga soal. Oh, iya. Nanti, jenangan Pirsani yang di-share sama Pak Rijal, di grup jenangan Unduh, itu kan ada contoh soal SMP, cuma tadi saya perawat yang opsinya sampai D saja. Nah, itu jenangan Pirsani. Pasti ada satu stimulus, kemudian soalnya tiga. Jadi, semua tiga soal itu terkait dengan stimulus yang ada. Kemudian, ada tambahan dari saya bahwa soal nomor dua itu tidak boleh terkait nomor satu. Nomor tiga juga tidak boleh terkait dengan nomor di atasnya. Sebagai contoh, saya tadi buat soal tentang misalnya Bapu Arisan, nomor satu tadi itu kan jumlah anak yang ditinggal adalah satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Jumlah anak yang di nomor dua saya ganti. Satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Nomor tiga yang saya ganti tadi adalah nilai uang yang ditinggal atau warisannya yang ditinggal. Sehingga anak-anak menjawab nomor tiga ini tidak melihat lagi nomor berdasar jawaban nomor satu atau dua. Itu tidak boleh menurut Pus Menjar. Jadi, Bu Bela ini masih jauh ya, Bu Bela. Nah, ini contohnya Cepat Penjenian buka yang paling akhir misalnya warisan. Paling akhir contoh enam. Jadi, seperti ini, Bu Bela, ada satu cerita tentang warisan Pak Sutol meninggal. Maka, di sini ada kalimat kata saya Pak Sutol meninggalkan ibu, istri, dan beberapa anak. Di setemunus saya bilangnya hanya beberapa anak. Jangan sebut berapa anaknya. Jangan sebut misalnya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan jangan sebut di sini. Karena ini strategi saya biar soal saya nanti bisa menjadi nomor satu, dua, tiga. Dan saya juga tidak menyebut angka warisannya di stimulus. Sehingga nanti di pertanyaan satu, dua, dan tiga, nah, baru ini kita lihat jumlah warisannya 72 juta. Nanti nomor dua 48 juta. Tapi semuanya terkait dengan apa namanya hal yang di atas tadi yang ditinggal adalah seorang ibu, istri, dan beberapa anak. Nah, beberapa anaknya terpecah di masing-masing soal. Nomor tiga saya ganti lagi kalau tidak salah angka nominalnya berapa ibu? Nomor tiga ini 72 juta lagi karena jumlah anaknya sama dengan nomor dua tapi jumlah uangnya berbeda. Yang mana? Dan pertanyaannya, Bu, apa namanya seperti ini kita lihat soalnya jalan-jalan melihat selisih warisannya enggak tadi-tadi. Ini yang pernyataan pertama, stop. Selisih warisan yang diterima ibu dan istri berapa? Jadi kontekstual, Bu. Jadi misalnya di tako E gitu ya, ibu E oleh Biro, istrinya oleh Biro, selisih tiga juta dapatnya. Nah, ini kan memang hitungan duit asli, gitu, kontekstual. Parisan yang diterima EDI dua kali yang diterima Ranti. EDI-nya berapa? Rantinya berapa? Ada yang pakai nalar. Enggak perlu dihitung EDI-nya berapa juta, Rantinya enggak dihitung berapa juta, enggak perlu dihitung karena dari perbandingan sudah jelas. Anak laki-laki dua kali anak perempuan. Nah, anak yang nalarnya tinggi enggak perlu ngitung, tapi anak yang nalarnya agak rendah, dia menghitung EDI berapa juta, Ranti berapa juta, sehingga baru ketahuan EDI-nya dua kalinya Ranti. Anak yang cerdas, nalarnya dengan melihat perbandingan yang ada, itu langsung cepat. Kecuali nomor berikutnya, warisan Winda empat kali yang diterima istri Pak Suto. Maka, dihitung warisannya Winda berapa, Pak Suto berapa. Seperti itu, Bu Bella ya, diganti ya. Ya, terima kasih Pak Malik. Terima kasih, Bu Bella. Untuk tiga guru tadi yang awal, mungkin Pak Malik ingin tahu bentuk soalnya seperti apa, mungkin bisa ditampilkan lagi enggak? Dari yang ke TKN. Bisa di-share kali di grup, nanti biar saya tampilkan, kalau misalkan itu. Bapak-Ibu yang tadi sudah mempresentasikan. Mungkin bisa di-komentari lagi dengan Pak Malik. Yang terakhir tadi, Bu Ika ya? Oke. Biasa Inggris. Kalau Payamin kali di-share lagi, Pak. Oh, yang Payamin. Payaminnya enggak? Payamin? Bambang tuh masih ada enggak, Pak Bambang. Boleh, boleh. Sebentar. Masih ada enggak? Kalau yang lain, yang sudah mungkin bisa. Kuntan, Pak Malik, Bu Ika mau coba presentasi. Oh iya. Bu Leni. Bu Leni. Coba buat. Ipa, Ipa. Ipa. Leni, Bapak, Ibu, dan Guru Biologi. Bapak. Bapak. Apakah sudah tertampil, Bapak, Ibu? Sudah. Sudah. Sudah, Ibu. Iya. Di sini saya coba buat tiga soal. Satu stimulus, tiga soal. Nah, stimulusnya ini tentang waktu dekomposisi. Jadi, waktu yang diperlukan sampah agar bisa terurai secara sempurna. Di sini ada tabel dan diagram. Masing-masing untuk jenis sampahnya punya waktu dekomposisi yang berbeda-beda. Untuk soal pertama itu saya buat. Jadi, di sini saya coba buat yang numerasi ya, Pak. Yang pertama itu pemahaman. Pemahaman ini saya buat soal pilihan ganda. Lalu, soal yang kedua itu penelaran saya buatnya soal urayan. Jadi, di sini nanti siswa diminta, ada pendapat diminta setuju atau tidak setuju. Lalu, berikan alasan berdasarkan jawaban mereka. Lalu, soal ketiga itu adalah aplikasi. Jadi, di sini saya tambahkan lagi, Pak, infonya. Kalau tadi kan ada di stimulusnya itu ada grafik sama tabel. Nah, tabelnya itu masih sama seperti stimulus yang pertama, tapi saya tambahkan diagram baru. Jadi, tambahan info baru. Dan di sini saya gunakan soal pilihan ganda kompleks. Mohon koreksinya benar, Pak. Terima kasih, Pak Malik. Bisa di... Sebelum saya lihat dari awal, saya mau nanya, Bu, siapa ini? Bu Leni, Pak. Bu Leni. Tadi menurut jenengan, soal nomor dua dan nomor tiga itu kompleks mana, Bu? Atau gampangnya sulit mana menurut jenengan nomor dua dan nomor tiga? Nomor dua, Pak. Nomor? Nomor dua, di sini. Nomor dua, ya. Yang nomor tiga ada tambahan informasi itu biasa saja ya setelah diteng, ya? Iya. Karena memang membandingkan antar dua diagram, Pak. Diagram A dengan diagram B. Oh, iya. Saya belum membaca soal. Sama dari tabelnya juga. Nah, saya belum melihat detail. Kalau memang yang nomor dua tadi lebih kompleks, itu memang yang L3-nya berarti penalarannya nomor dua. Nah, saya paling sering ketika membuat soal, menambahkan suatu data, seperti nomor tiga ini, sehingga anak nalarnya lebih tinggi, itulah yang disebut L3. Kalau ternyata ini yang Bu Leni kan yang sudah mencoba mengerjakan, kalau memang ini cuma aplikasi saja, berarti ini L2. Tapi nanti di soal pusmenjar, nggak akan disebut L1, L2, L3-nya, cuma kebanyakan L2 dan L3. Kembali di atas, ini sekilas memang sudah bagus, cuma agak kabur ya, Bu, misalnya ya? Mungkin ambil internetnya. Iya. Coba kita lihat dari atas. Ini waktu dekomposisi, setiap material sampah akan mengalami pengurean. Info-info ini, Ibu buat sendiri atau ambil dari internet, Bu? Ambil dari internet, Pak. Boleh, boleh. Kalau untuk kepentingan sekolah tidak perlu ditulis sumber, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan buku atau kepentingan soal yang ada di pusmenjar seperti kami, maka harus dituliskan sumber. Boleh sekali. Seperti tadi kan saya bilang itu. Nah, sudah ada gambar atau tabel. Biasanya kalau di sana nanti kadang-kadang muncul salah satu, yaitu gambar saja atau tabel saja. Kadang-kadang keduanya tabel dan gambar. Kemudian, ini sudah ada judulnya, waktu dekomposisi ya? Sudah ada judulnya. Kemudian, pertanyaan pertama, Bu, silakan dilihat. Sampah organik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Bu Leni, jawabannya bagaimana? Cara lengkap, hitung ya. Oke. Jadi kalau di sini, kita lihat sampah organik, dia memiliki waktu dekomposisinya itu lebih lama dari sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Nah, jadi kan kalau kita lihat dari tabel sama grafik kan tidak diketahui ya Pak. Waktu dekomposisi popok sekali pakai. Jadi anak nggak langsung bisa tahu infonya nih. Nah, di sini ada kata tambahan lagi, info tambahan bahwa popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Nah, berarti kita harus lihat, anak harus mikir lagi, oh lebih lama dari plastik. Oh, berarti di sini plastik 400 tahun. Berarti nanti waktu yang paling mungkin adalah yang dek, Pak, 475 tahun. Jadi jawabannya itu, jawaban untuk popok sekali pakai ini tidak langsung tertara di tabel ataupun diagram. Jadi anak harus mencerna lagi. Apa itu tidak sudah masuk aplikasi, Pak? L2. Oh, masuk aplikasi ya, Pak? Kalau L1 itu sederhana dengan dilihat sekilas apa? Ini langsung sekilas lihat, sudah dapat apa belum? Belum, Pak. Jadi harus... Nalarnya lebih tinggi dikit ya. Berarti kemungkinan ini sudah masuk L2, nggak apa-apa. Perbanyak soal yang L2 dan L3. Jadi soal ini masuknya ke aplikasi, Pak, bukan kemahaman. Aplikasi sudah L2, betul. Bagus dibanyain L2 dan L3, nggak apa-apa. Terus yang nomor 2, Bu? Yang PG Komplek ya? Ini nomor 2, Pak. Ini soal urayan, Pak. Tidak setuju atau tidak setuju. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan argo-organik. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Yang jawaban yang diinginkan, Bu Leni? Setuju, Pak, kamu dengan salah. Ya, jadi di sini dari stimulus ini kan ada dua, Pak, ada tabel sama diagram. Nah, siswa ini ingin menggabungkan data antar tabel dengan diagram ini menjadi satu diagram. Nah, di sini gurunya tidak menyarankan. Setuju, Pak, kamu dengan saran ibu guru. Nah, kalau kita lihat dari data tabel dan juga grafik, kenapa guru tidak menyarankan untuk datanya digabung jadi satu. Karena kita lihat untuk satuan waktunya di sini berbeda, Pak. Antara yang satu ada yang satuannya minggu, yang satu satuannya bulan. Jadi, ini berbeda satuan. Walaupun nanti bisa makan, juga rentangnya agak jauh. Jadi, makanya guru tidak menyarankan untuk digabungkan datanya jadi satu diagram seperti itu, Pak. Iya. Nomor terakhir, nomor tiga itu PG Kompleks. PG Kompleks ini. Ini ada info tambahan ya? Apa namanya? Iya. Yang tampil tambahan. Ini tampil yang tadi saya bilang. Iya. Jadi, tadi tabel yang atas ini masih sama seperti stimulus di awal. Tambahannya itu yang diagram yang bawah, Pak. Nah, yang ini. Jadi, tabel yang di atas ini, Pak. Yang tabel waktu dekomposisi ini dibuat diagram yang di bawah ini, Pak. Nah, ini. Kertas itu. Tantong kertas. Terus pertanyaannya, apa pernyataannya masing-masing? Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Mana kok koreksi yang benar dari guru tersebut? Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Ini benar apa salah menurut Bu Leni? Ini salah, Pak. Yang benar yang mana saja, Bu Leni? Iya. Jadi, saya jelaskan. Jadi, kalau di sini kan kita lihat, jadi tabel, data yang di tabel itu disajikan kembali dalam bentuk diagram. Nah, tapi di sini kita lihat, kalau di tabel itu kan kita lihat kertas tisu. Kertas tisu itu di tabel itu dalam bentuk minggu. Sama dengan kantong kertas. Dia sama-sama minggu. Kolejeruk sama sisa apel itu dia dalam satuannya itu bulan ya, Pak. Kita lihat di sini sisa apel. Maaf, nggak bisa dihitung. Mungkin nggak bisa dihitung, Bu Leni. Mau nyanyakan yang benar yang mana saja pernyataan yang benar? Langsung jawabannya saja. Yang benar itu perhatikan satuan unit. Yang pernyataan kedua, Pak. Pernyataan kedua sama pernyataan terakhir. Pernyataan dua dan pernyataan lima ya? Iya. Oke, baik. Saya mau membuat maksud saya tadi melacak Bu Leni satu per satu. Saya melihat soal ini sudah hampir bagus ya. Kalau saya nilai ya sudah hampir 95 persen bagus ini. Makanya tadi saya cek satu per satu. Misalnya kayak PG komplek ini, Bu Leni yang benar ada dua. Tadi saya bilang yang benar ada dua, bisa tiga, bisa empat. Tadi saya lacak satu per satu. Jangan-jangan Bu Leni yang benar hanya satu saja. Ternyata enggak. Berarti sudah betul. Jadi ini sudah bagus sekali, Bu. Cuma hanya tadi sekilas kalau yang negatif bagi saya, gambarnya terlalu buram itu saja. Kemudian gambar-gambarnya terlalu buram nanti kalau download yang lebih bagus. Lalu mungkin ini karena kemarin bukunya belum ada, itu kalau mungkin disamakan biar seperti di Pusmenjar, lingkaran-lingkaran ini dibuat kotak-kotak, Bu. Kan ada gulit numbering yang kotak-kotak ya. Oh, jadi diganti kotak seperti apa bentuknya? Biar lebih mirip gitu. Kemudian kembali yang paling awal, paling awal stimulusnya. Nah, soal Pisa maupun soal Pusmenjar, itu ada soal yang agak singkat informasinya dan agak panjang. Nah, ini kalau ini biasanya terlalu, ini yang termasuk singkat. Kadang-kadang ada. Nanti Bu Leni untuk soal-soal yang lainnya, maka ada sebuah cerita atau teks yang menceritakan tentang tabel itu ataupun tentang waktu dekomposisi, sehingga teksnya lebih panjang dari ini. Sehingga anak-anak terbiasa liberasi. Jangan semua soal seperti ini. Kalau satu, dua, enggak apa-apa Bu Leni. Makanya saya masih memberi penilaiannya kasarnya 95 persen, karena teks yang di sini, seperti yang Jelan lihat, menurut saya kan beritanya kan infonya panjang-panjang. Kemudian baru ditampilkan tabel atau gambar. Nah, di sini, apa namanya, karena kemarin saya melihat seperti itu. Mungkin Bu Ika melihat yang selama Bu Ika penulisan dulu, apakah banyak yang panjang atau banyak yang pendek kalau untuk jinjang SMP, Bu Ika? Karena saya menulis SMP juga panjang, Bu Ika. Iya, Bapak. Kalau saya menulis dan menelah, itu sedang, Bapak. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ini termasuk yang mana? Ini termasuk yang mana? Ini termasuk yang sedang, tapi kurang dikit. Nah, itu maksud saya. Kurang dikit, Bu Leni terlalu sedikit. Kalau yang saya buat itu rata-rata banyak yang panjang. Sedang dan panjang. Jangan terlalu simpel. Kalau terlalu sederhana, hanya tabel saja, literasinya kurang ya, Bu Ika. Jadi sudah bagus ya, Bu Leni. Sudah bagus, baru tahap awal. Ya, saya tersekali lagi, apa namanya, kaget saja. Ternyata ala ajar seperti ini istirahat. Tidak dipakai nongkrong, ngobrol. Kadang-kadang istirahat ngobrol, Pak. Ada yang tidur-tiduran di musola. Abis itu kumpul, belum ada yang garap soal. Yang tiga tadi juga bagus-bagus, Pak. Yang tiga di awal tadi juga bagus. Nah, apa namanya. Jadi saya nggak perlu lagi memberi motivasi prinsip saya. Seperti ini, ketika saya menemukan, saya biarkan mereka istirahat bagaimana ternyata nggak ngerjakan, maka saya bilang, untuk membuat soal itu, saya punya prinsip untuk melangkah, sorry, untuk menempuh jarak satu mil, lakukan langkah pertama. Saya ulangi, untuk menempuh jarak satu mil, lakukan langkah pertama. Misalnya, saya ini kalau dari Bujonegoro ke Surabaya, Bu Ika, ke Malang, ke Banyuwangi, naik sepeda motor biasa, Bu Ika. Itu saya kalau mikir dulu ya, kalau mikir waduh jauh, maka nggak jadi berangkat, Bu. Saya langsung aja, langsung start berangkat. Demikian juga menulis soal atau menulis buku, mungkin Bapak-Ibu-Ibu kaget, saya menulis buku dalam waktu satu bulan empat buku, bersama teman, kemudian membuat, dalam tiga bulan ini nanti insya Allah jadi dua belas buku Bu Ika. Tiga bulan, dua belas buku beri SBN. Bayangkan Bapak-Ibu, tiga bulan nanti dua belas buku beri SBN. Ini yang sudah selesai, masuk ke penerbit lima buku Bu Ika ya, SMP, SMA, SMA dua, lalu buku gurunya dua Bu Ika. Sudah lima. Itu maka dengan prinsip saya tadi, mau membuat satu buku, maka saya harus ketik huruf pertama. Misalnya bukunya berjudul Prediksi AKM, maka saya harus ketik P, lanjut R, E. Itu langsung melakukan Bapak-Ibu. Tapi ternyata Bapak-Ibu di sini, kebanyakan sudah langsung tancap. Nanti masalah-salah itu urusan belakang. Termasuk Bu Bela tadi, pede sekali, saya senang. Meskipun nggak bagusnya. Jadi harus pernah mengalami istilahnya kesalahan, nggak apa-apa. Saya selalu menyampaikan ke murid ataupun anak kandung saya, kalau dalam suatu kompetisi itu, kalau bisa kamu pernah kalah. Jangan menang terus, harus pernah kalah. Dalam sebuah penulisan seperti ini, harus pernah salah, nggak apa-apa. Dari kesalahan itu malah kelihatan. Nah, Bu Bela ini malah hampir sempurna. Sudah bagus. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu yang di Al-Ajar, saya nggak tahu apakah di sana sudah punya rekanan penerbit dan sebagainya. Kalau misalnya Al-Ajar, saya dulu kalau di Bontang itu punya teman-teman yang semangatnya mungkin sama di Al-Ajar, bikin buku Bapak di sana. Semua guru bikin buku. Saya terbitkan. Kalau di Al-Ajar sudah ada, di daerah sana ada, terbitkan sendiri Al-Ajar punya buku khusus Al-Ajar misalnya. Kalau misalnya nggak punya rekanan untuk penerbitan, buku apapun, fisika, kimia, biologi, AKM, matematika, semuanya, saya bantu. Kadang-kadang kan teman-teman itu bisa nulis, tapi nggak tahu kemana menerbitkan atau meng-ISBN-kan. Tapi kebanyakan tahu cara menerbitkan, kemana penerbitnya, tapi nggak punya tulisan. Nanti dari sini mungkin ada inspirasi-inspirasi. Bagus ini, Bu. Siapa? Badi, Bu. Laini, Pak. Iya, Pak. Jadi saya mau memastikan, jadi untuk soal numerasi itu, anak juga harus diajak untuk berliterasi juga, gitu ya, Pak? Betul sekali, Bu. Jadi selama ini kelemahan kita, guru matematika nggak suka literasi, guru bahasa Indonesia nggak suka numerasi, guru yang lain nggak suka dua-duanya. Iya, hanya cuman itu ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Malik, Bu Ika. Oke, salam-salam, Ibu Laini. Oke, mungkin yang tadi sudah dipresentasikan bisa ditunjukkan lagi, Pak Pak. Pak Bambang kali, Mr. Bambi. Tadi ditampilin lagi. Oke, terima kasih. Saya coba untuk menampilkan lagi. Tidur siang tadi ya? Nggak, Pak. Itu nggak tidur tadi, silahat. Oh, nggak. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon komentar-komentarnya, Pak ya. Tadi sudah saya sampaikan ke forum ini, ke teman-teman juga. Materi saya, saya yang ajar bahasa Inggris, Pak. Materi saya adalah teks laporan atau report text. Saya coba untuk membuat stimulus. Yang pertama, gambar ilustrasi. Ini hanya gambar saja. Artinya nggak ada gambar juga nggak masalah. Tapi ini adalah ilustrasi dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang migrasi burung. Laporan pengamatan tentang migrasi burung. Ini, kalau teksnya saya tidak memproduksi sendiri, Pak. Tapi ini hasil dari penyaduran. Kemudian, setelah ada stimulus ini, saya coba untuk membuat teks yang pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda ini, ini kalau saya lihat, kayaknya sih knowing, Pak. Hanya untuk pemahaman saja. Jadi, stimulusnya ada di atas. Kemudian ini pertanyaannya. Jawabannya hanya satu. Jawabannya, dan ini jawaban ini, Pak. Ini kuncinya. Jawaban ini ada di teks. Ya, ada di teks. Jadi, anak membaca sepintas juga tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, untuk benar-salah, saya coba untuk membuat soal seperti ini. Jadi, ada pernyataan. Pernyataan itu benar. Kalau sesuai dengan pernyataan yang ada di teks, kontennya ada di teks, salah kalau berlawanan atau tidak sependapat dengan teks tersebut. Not given berarti kalau pernyataan salah satu dari sini, tidak ada informasinya di dalam teks. Jadi, menurut saya, anak-anak mencoba tidak hanya sekedar membaca teks, tapi mencoba untuk memahami teks tersebut. Karena kalau ada pernyataan yang ketiga ini, berarti anak-anak harus mencoba untuk memahami bacaan tersebut dengan baik. Nah, ini ada yang true, false, sama not given, Pak. Di 1, 2, 3, 4, 4 soal ini. Kemudian selanjutnya, pilihan ganda kompleks, saya coba untuk, stimulusnya masih sama, dengan membaca deskripsi stimulus di atas, teks di atas, kemudian anak-anak mencoba untuk menjawab, misalkan, di situ ada 2 kategori, Pak. Ada burung yang suka aktif di siang hari, dan burung yang suka aktif di malam hari. Nah, di sini ada 2 statement tersebut. Misalkan nomor 6, they navigate by looking at the sun. Nah, informasi itu secara tidak langsung ada di dalam konteks. tersebut. Jadi, apakah anak-anak mencek list diurnal atau nocturnal, itu tergantung dari pemahaman anak-anak dalam memahami, membaca, stimulus di atas. Kemudian, yang ketiga, urean. Kalau urean ini, saya lebih menggarisbawahi tentang mengapa anak menjawab seperti itu, Pak. Jadi, makanya di sini, saya nggak tahu bentuknya apa, kalau bahasa Inggris kan ini langsung saya, why? Mengapa jawabannya seperti, ini, misalkan gitu. Oke, itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan-arahannya. Terima kasih. terima kasih, Pak Bambang. Pak Bambang, menurut Jenan, ini soal literasi apa numerasi? Ini literasi, Pak. Ya, ini literasi. Secara umum, sudah bagus. Nanti pasti ada kekurangan sedikit-sedikit. Nanti saya sampaikan. Siap. yang saya komentari dulu yang paling bagus tadi adalah, ketika membuat EG kompleknya ada true, false, sama not given, ya? Ya, betul. Ketika saya mengisi materi masih singkat seperti ini, orang-orang bikinnya hanya dua kolom, true dan false. Ternyata, Pak Bambang malah cekin tiga. Memang di pusmenjar, rata-rata sih dua, tapi pernah sekali-kali tiga. Saya, Bu Ika, dan Kalkanon membuat buku saja yang kanannya tiga ini sedikit. Atau empat, itu masih sedikit. Rata-rata kita buat dua. Nah, ternyata langsung Pak Bambang itu sudah bisa menangkap saya yang sekilas saja. Tadi saya bilang bisa dua, bisa iya tidak, benar-salah, atau bisa warna kuning, merah, hijau, kan? Berarti bisa tiga. Apa Pak Bambang sebelumnya pernah ikut pelatihan AKM ini, Pak Bambang? Belum, Pak. Langsung bisa menangkap tiga, padahal banyakan ngomongan saya, dan contoh saya itu benar-salah, gitu. Terus yang kedua, kalau saya pernah mencoba untuk menganalisa soal, itu kalau bahasa Inggris ada IELTS, soal IELTS itu ternyata soal-soalnya seperti ini, makanya saya coba apakah ini benar sesuai dengan AKM atau tidak. Seperti itu, Pak. Soal AKM itu rencananya mengacu kepada PISA, di mana PISA, misalnya sebagai contoh ini, itu bisa dua kolom, tiga kolom, empat kolom, dan tidak bisa dibatasi. Itu kalau aslinya PISA. Teman-teman yang penulis AKM, rata-rata masih banyak yang dua, atau paling tiga seperti ini. Untuk latihan sementara dua, tiga, tidak apa-apa. Mak, ini Pak Bambang penomerannya, Pak Bambang ini, nomor ini bukan dua, tiga, empat, lima ya. Oke. Kalau tadi nomor di atas kan nomor satu, itu A itu sebenarnya, gilaan ganda ini nomor satu. Ini nomor satu. Terus kemudian kalau yang, ini nomor satunya sudah, terus yang B ini, yang B, itu sebenarnya penulisannya, kalau di dalam soal jangan begini, Pak. Tapi kembali satu, dua, tiga, empat. Oh, iya, iya, iya. Ini sebenarnya masih nomor satu. Jadi pernyataannya... Ini nomor satu, ya. Eh, sorry. Kalau ini nomor, berarti sebenarnya B ini nomor dua, ya. Karena kembali satu. Nomor dua, ya. Tadi kan PG itu nomor satu. Oh, iya. PG itu nomor satu, nomor dua PG komplek. Oke, iya. Kita ulangi, nomor satu kan PG, nomor dua, PG komplek. Ini yang benar, ini pilihannya gimana, Pak? Yang benar, yang mana saja. Yang ini, ya. Oke, ini true. Kemudian ini false. Ini true. Ini not even. Ya, ini boleh. Yang penting jangan satu yang benar. Dan jangan semua benar. Iya, iya. Nah, nanti Bapak Ibu guru, kalau membuat soal, memvariasikan kadang tiga pernyataan, kadang empat pernyataan ini sudah boleh, lima pernyataan juga boleh. Demikian juga yang C, C itu adalah soal nomor tiga, sehingga nomor enam itu dikembali nomor satu, Pak, ya. Sebenarnya C ini adalah soal nomor tiga. Nomor tiga, ya, Pak. Oh, iya. Nanti saya betul-betul, Pak. Jadi ini nomor satu A, nomor dua B, gitu, Pak, ya. Jadi Pak Bambang membuat empat soal dari soal literasi ini enggak apa-apa. Cuma kalau mau membiasakan apa, Pak, membiasakan untuk Pusmenjar, itu memang harus bisa sampai enam, eh, sorry, sembilan, sebelas. Nah, ini kan untuk latihan di sekolah, AKM kelas enggak apa-apa. Cuma kalau mau membiasakan, otomatis teksnya lebih panjang. Ini sudah bagus, Pak Bambang, juga memberi ilustrasi gambar, ya. Ilustrasi gambar. Memang kadang-kadang enggak sepele, ya, nyari gambar yang agak cocok, gitu, ya. Iya, iya. Cuma saya tadi, judulnya apa, Pak Bambang, judulnya? Judulnya, Pak. Judulnya ini, Pak. Ini judulnya. Judulnya. Birth Migration. Ini termasuk teks apa, Pak Bambang? Teks informasi apa teks sastra? Ini informasi, Pak. Betul. Ini teks informasi. Jadi, termasuk yang sebelum Pak Bambang tadi, Bu Leni, itu bagus. Jadi, kalau bisa, soal itu memang memberi wawasan kepada siswa. Apalagi itu sebuah ide-ide. Kalau ini informasi, sudah memberi informasi, sudah bagus, menurutku belum memberi ide. Misalnya saja ada temuan, saya kurang tahu ya, misalnya temuan dari bahan apa, menjadi apa, dari internet ditampilkan ke dalam soal. Kalau ini sekedar informasi, ada migrasi burung. Entah ini informasinya, saya nggak baca, tiap bulan apa, atau tiap tahun apa. Nah, ini sebuah informasi. Jadi, Bapak Iskoro, jangan. Ya, gimana, Pak Bambang? Oh, iya. Saya kan, ini, Pak, membuat sesuai dengan tema sebenarnya. Tema sekarang adalah laporan, teks laporan. Kan ada juga yang tema, misalkan inovasi teks, gitu, ada, Pak. Jadi, ini saya buatnya sesuai dengan tema. Temanya adalah teks laporan. Jadi, karena laporan, ya berdasarkan pengamatan, gitu. Gitu, Pak. Betul, Pak Bambang, malah bagus. Nanti ketika ulangan harian, penilaian harian, atau sudah memasuki penilaian akhir tahun, cuma, Pak, saya nggak tahu, kalau sudah part itu kan sudah peranahnya sekolah, ya, aplikasinya siap apa tidak PG kompleks sama menjodohkan. Selama ini, kadang-kadang sekolah hanya siapnya, siswa mengerjakan secara online PG saja. Nah, tapi kalau misalnya sekolah belum siap itu paling tidak dilaksanakan oleh Pak Bambang di penilaian harian, atau kuis, sudah seperti ini, Pak, mulai ulangannya. Ini sudah pernah saya coba untuk di ulangan harian, Pak. Nah, jadi anak-anak itu, tapi selama ini memang, memang kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu rata-rata sudah membuat soal literasi, sebenarnya. Cuma bentuknya, Pak Bambang, bentuknya belum pernah PG komplek, kan, gitu. Pak Bambang kan belum pernah membuat soal PG komplek. Termasuk nanti yang, Pak Bambang, nomor berikutnya adalah yang menjodohkan, Pak, ya. Dilata juga menjodohkan. Sehingga anak-anak Al-Azhar nanti waktu AKM nggak kaget lah sudah main seperti itu. Tadi saya sudah coba menjodohkan, Pak, tapi bentuknya belum benar, gitu. Jadi saya coba menjodohkan seperti ini. Ada bulat-bulat, Pak, nanti anak-anak bisa klik. Makanya nggak saya tampilin. Tinggal, tinggal, apa namanya, tinggal membuat lingkaran-lingkaran, anak-anak tinggal mengarahkan anak panah, gitu ya. Jika semua guru Al-Azhar seperti ini, anak-anak menghadapi AKM nggak kaget. Literasinya sudah biasa, termasuk tadi Bu Leni sudah membuat matematika, sudah ada cerita. Kalau di awal, saat ini mungkin kaget anak-anak. Maka segera dilatih sejak dini dengan cara guru-gurunya membuat soal ini. Cuma rata-rata untuk persiapan di awal agak kurang, maka cara yang paling ringkas nanti Pak Rizal saya nggak tahu apakah jadi menggunakan buku atau bagaimana. Ya, demikian, Bapak. Terima kasih. Oke, sebentar. Ngapunten, untuk Pak ini, Pak Bambang, mungkin bisa ke atas dulu, Pak. Ngapunten, saya tambahkan. Tadi kan belum ada gambarnya. Nah, kalau dikasih gambar, itu mungkin gambarnya di bawah judul, Bapak. Jadi, di atas judul. Oh, siap-siap, Bu. Siap, siap. Oke, seperti itu. Terus, untuk yang pernyataan, tadi kan saya minta untuk di-dell nomernya. Ini nggak perlu di-nomer sebenarnya. Oke, siap. Jadi, mungkin bisa pakai buleting saja. Jadi, bisa di setiap pernyataannya pakai buleting saja. Jadi, nggak perlu dikasih nomer biar nggak sama dengan dengan nomor soalnya. Nah, seperti itu. Oke, siap. Jadi, nggak rancu dengan nomor soalnya. Mungkin itu, nggak, Pak. Terima kasih, Bu Ika. Nggak, sami-sami. Kemudian ini ada chat, ada tambah. Ada yang bertanya. Pak, mohon maaf, boleh izin ingin arahan terkait AKM yang tepat dari soal IPS ekonomi. Terima kasih dari Ibu Aisyah. Mohon, Pak Malik. Maksud arahan untuk IPS, apa, Bu? Maksudnya, mungkin saya lebih mengarah menjawabnya, Bu. Ya, saya izin ingin share screen, Bapak, untuk bisa dinilai bagaimana soal yang setelah saya buat. Mohon arahannya, seperti itu. Baik, baik. Mau gue silakan. Silakan, Bu. Seperti ini, untuk materi KD Perdagangan Internasional saya sajikan bahwa negara Indonesia adalah negara memang yang mengeksplor kopi ya, terbesar keempat ya, di dunia. Saya sajikan ini gambarnya. Negara tujuan yang terbesar, salah satunya Amerika Serikat. Itu dan ini saya ambil. Iya. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari Mr. Exportir, kayak gitu. Kemudian di sini juga ada data dari badan pusat statistik. Seperti itu. Dan ini nomor satunya untuk soal pilihan ganda. Kemudian, soal keduanya, soal pilihan ganda kompleks. Dan, soal ketiganya, soal menjodohkan. Mohon Bapak arahannya, kiranya kalau ada kesalahan. Bu siapa ini? Bu Aisyah. Iya, Ibu Aisyah. Nah, Bu Aisyah, ini soal literasi atau numerasi? Ada literasi, ada numerasinya, Bapak. Numerasinya di pertanyaan berapa, Bu? Di nomor tiga, Bapak. Nah, cepat lihat lagi, Bu. Yang nomor tiga. Iya. Ah, ya. Iya, Bapak, Ibu. Saya sampaikan, nanti ketika ujian AKM, hari pertama, anak-anak literasi saja. Maka soalnya itu literasi semua. Hari kedua, numerasi. Berarti numerasi saja. Tapi, untuk AKM kelas, Bapak, Ibu, kalau yang mau menggabungkan, silakan. Cuma saran saya, untuk guru bahasa Indonesia dan matematika, jangan mencampur. Untuk bahasa Indonesia, harus ada literasi. Kalau yang matematika, numerasi semua. Untuk yang guru apa-apa lain, silakan seperti ini, di kombinasi literasi dengan numerasi, nggak apa-apa. Aisyah. Iya, Pak. Kemudian, ini jadi saya minta siswa itu untuk menghitung ya. Dari stimulus-stimulusnya. Dari stimulus, baik. Oke, sebentar. Bawa negara tujuan utama ekspor ya. Ya, betul Bu Ika tadi. Gambar itu bisa di bawah judul atau di bawah apa namanya, stimulus teksnya itu. Tadi saya lupa Pak Bambang tadi di atasnya judul. Nah, kali ini nggak apa-apa. Di bawah judul boleh. Di bawah ceritanya, teksnya nggak apa-apa. Terus kemudian, Bapak Ibu, jangan khawatir kadang-kadang soal yang ngambil langsung dari internet yang kelihatannya mudah. Itu kadang lebih bagus. Lebih baik. Karena memang kita memberi informasi kepada anak-anak tentang itu. Kenyataannya memang tentang misalnya ini kopi ya. Informasi. Kalau kita ngarang sendiri, boleh tapi angka-angkanya jangan apa namanya. Kadang-kadang kan kita nyari data, itu kan sulit. Maka kita akhirnya ngarang seperti contoh, aku buat soal yang tadi pendapatan di air terjun lirip. Itu saya kan harus nanya langsung kepada pengelolanya. Karena saya nggak bisa. Maka saya ngarang angka-angka itu. Usahakan angkanya logis. Contohnya pendapatan satu bulan wisata 50 juta. Logis. Kalau pendapatan satu bulan 100 ribu. Ya tutup aja itu apa namanya. Tempat wisatanya ditutup. Nah itu logis satu tiga. Membuat roti. Itu kalau membuat sekian loyang. Satu loyang, satu setengah sendok. Logis. Jangan sampai membuat satu loyang, kita memberi gulanya satu kilogram. Nah itu sudah nggak logis. Kemanisan ya Pak? Oh kemanis. Nanti kalau misalnya buat ngarang itu boleh. Kadang-kadang kita kesulitan nyari tag di internet. Nah tadi yang bertanya khawatir motivasi internet boleh apa nggak? Sangat boleh. Sangat boleh. Kalau takut, kalau dimasukkan ke dalam buku, maka harus dituliskan sumber seperti Bu Aisyah. Ke bawah lagi Bu, nomor satu sekarang. Nomor satu. Soal pilihan ganda. Ini juga untuk yang lainnya termasuk Pak Bambang tadi, saya kelewatan. Kelewatan untuk yang PG komplek. Kalau PG ini hampir nggak ada masalah. Cuma ini sekilas saja titik-titiknya Bu Aisyah. Setelah kata oleh, itu sepasi satu, baru titik-titik empat Bu Aisyah. Oh baik. Baik Pak. Sekalian, sekalian penulisan. Kebetulan saya kemarin diundang juga untuk menolak ahmur dulu, tapi karena saya nggak sempat, Bapak-Ibu saya menolak ke Direkturat PSMA. Nggak tahu, terlalu padat. Ini tadi istirahat saja, telepon banyak, minta undangan saya, banyak yang tidak dapat hari, sehingga harus dilaksanakan Desember. Novembernya sudah penuh. Novembernya sudah penuh. PG komplek Bu Aisyah. Bapak PG komplek. Untuk Bapak-Ibu yang lain, termasuk Pak Bambang tadi, saya tambahin informasinya. khusus literasi, itu nanti ada tulisan setelah benua Eropa dalam kurung, entah di bawah atau entah di sampingnya, jawaban benar lebih dari satu. Ditambahin. Oh iya ya. Itu khusus literasi. Karena kemarin teman-teman literasi membuatnya seperti ini. Untuk numerasi, tidak ada info ini. Penulisannya kadang di sini, Bu, setelah titik, kadang di bawah di-enter ya. Oh di bawah di-enter. Ada yang seperti itu, ada yang di samping, enggak apa Pak. Kalau Bu Ika, Bu Ika Malang, mungkin waktu menulis masih ingat kita numerasi tidak menuliskan ini ya Bu Ika ya. Menulis Pak. Kalau di kelompok saya menulis. Jangan kelompok yang apa? Kelompok yang... Kelompok... Geometri. Geometri ya. Hanya geometri kalau enggak salah. Sedangkan untuk data sama aljabar hampir enggak ada yang ngulis ini Bu. Iya. Maka untuk kalau literasi ditulis, kalau numerasi terserah, tapi nanti kalau saran saya, kalau untuk al-ajar, mungkin ada yang tidak ditulis. Jadi mereka nanti sudah terbiasa memikirkan bahwa ini adalah lebih dari... Dengan adanya balet yang kotak itu ya Pak? Ya. Tadi karena Pak Bambang tadi literasi, maka ditambah ini karena dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan soal AKM. Nanti yang dicentang mana aja Bu ini Bu Aisyah yang benar? Iya. Negara yang ada di benuh Eropa berarti Jerman dan juga Rusia ya Pak Pak? Iya. Boleh dua. Cuma kebiasaannya Bu Aisyah sama Pak Bambang tadi saya beri masukan kalau pernyatanya lima yang benar paling enggak tiga atau empat Pak. Baiknya seperti itu ya Pak ya? Iya. Kalau pernyataannya empat dua atau tiga kalau pernyataannya tiga berapa Bapak Ibu yang benar? 60 persen ya. Kalau pernyataan benarnya eh pernyataannya ada tiga maka yang benar kira-kira berapa? Satu atau dua ya? Dua Bapak. Pasti Pak Bapak gak eh besok pasti dua. Pasti dua. gak boleh satu kan gitu. Jadi kalau tiga pernyataan jangan satu atau dua. Satu kan gak boleh. Berarti pasti dua. Kalau empat dua atau tiga. Kalau lima dua tiga empat oke tapi seringnya tiga sama empat. Pak Malik. Bisa menjodohkan Bu Aisyah. Menjodohkan. Pak Malik boleh boleh bertanya tentang yang tadi Pak Malik yang apa ya ini kan Bu Aisyah kan menanyakan negara Eropa ya. Ini khawatirnya nanti juga terjadi di soal PKN yang saya ajarkan ketika membuat soal. Di sana kan ada negara Malaysia kemudian Jepang ya. Itu kan bukan di Eropa kan ya. Nah dalam pembuatan soal kan pilihannya harus homogen. Kalau gak salah ya Pak Malik. Apakah boleh misalnya kita membuat pilihan-pilihan itu yang tidak homogen begitu. Ini kan misalnya ini kan negara negara Eropa ya yang ditanyakan ya. Saya hanya membayangkan saja ketika nanti saya akan membuat soal. Kalau Eropa jelas ya itu di sana Rusia ya Jepang dan Malaysia itu kan bukan jadi akan mudah sekali itu tidak menjadi bahan pengecoh maksudnya gitu Pak. Bisa bisa ditangkap gak Pak ide pertanyaan saya Pak? Pak Basuni yang merencanakan tidak mungkin contohnya bagaimana kira-kira punya bayangan kalimatnya. Misalnya ya semua negara di Eropa di Eropa saja yang dimasukkan begitu bukan dicampur dengan negara yang bukan ini kan terdebat banyak negara negara tujuan ekspor kopi yang bisa disebutkan negara-negara tujuan ekspor kopi yang berada di benua Eropa. Itu kan? Ya artinya yang dimasukkan itu semua negara Eropa semua dengan Eropa tetapi yang betul hanya yang memang berdasarkan Jerman dan Rusia berdasarkan data ya artinya kalau Amerika diganti Polandia gitu ya ya Malaysia kan jelas bukan di Eropa gitu lihat stimulusnya dulu di teksnya saya harus lihat stimulus apakah ada Eropa yang tidak di ekspor apakah ada Eropa yang tidak di eksporan gitu kalau memang iya gak apa-apa Pak Basuni ini Bu Aisyah tadi yang membuat soal kan harusnya membaca ini ekspornya itu Eropa keseluruhan atau hanya-hanya negara tertentu Bu Aisyah ini beragam ini dunia Amerika Serikat ini kumpulan pertama kemudian Jerman Malaysia Italia Jepang Rusia Mesir di Afrika kemudian Inggris Belgia Kanada artinya ada Eropa ada Eropa yang tidak di ekspor ya Bu Aisyah iya baik untuk pengeceh ya saya baiknya enggak maksudnya di teks ini sebenarnya ada negara Eropa yang tidak di ekspor berarti kan iya ada kalau menurut saya sih kalau konteksnya disini sudah ada keterangan Amerika Serikat Jerman Malaysia Itali Jepang itu kan pertanyaannya hanya menunjukkan bahwa negara Eropanya kan gitu artinya kalau kalau lihat dari kalau konteksnya data tabel option yang tadi menurut saya sih benar bukan karena heterogen atau homogennya menyesuaikan berdasarkan teksnya karena berdasarkan teks yang ada disitu karena disitu kan tertulis tuh ada Jepang ada Malaysia juga ada Amerika karena mereka kan tidak tahu mana yang namanya Amerika Eropa atau bukan kalau menurut saya sih baik saya mau meluruskan Pak Basuni kayaknya ada yang sedikit miss mungkin di Pak Basuni balik ke sebagai komplek Gu Aisyah debat tayangkan PG komplek yang dimaksud homogen itu sebenarnya soal yang ada di PG pertama ya PG kalau di PG komplek itu tidak harus homogen dia berupa pernyataan kadang-kadang panjang gak apa-apa dia berupa pernyataan kemudian yang kedua seandainya nomor dua ini PG yang ganda saja ini sudah homogen Pak yaitu nama-nama negara meskipun satunya Eropa satunya Amerika yang tidak homogen kalau yang lainnya nama negara yang lainnya itu angka misalnya misalnya A Amerika B Jerman C 500 itu sudah gak homogen namanya Pak kalau ini homogen seandainya ditaruh di PG harus homogen homogen itu yang seperti itu tapi kalau yang PG komplek ini meluruskan lagi tidak harus homogen seperti ini kebanyakan Bu Aisyah mungkin ini masukkan untuk enjen dengan PG komplek lebih kepada pernyataan yang agak yang kalau ini kan hanya pernyataan singkat Amerika Serikat oke bisa disebut pernyataan tapi singkat sekali nanti kalau untuk AKM kurang penelarannya kurang harusnya misalnya manakah pernyataan berikut yang benar yang pertama Amerika Serikat mengirimkan ekspor sekian-sekian benar jadi kalimatnya yang panjang lebih komplek baik Pak terima kasih Pak Malik terima kasih Pak Malik ini masih ada dua yang mau minta di share ini saya tampilkan dulu satu lagi ya ya silahkan waktunya kurang 10 menit iya makanya salah satu mungkin Pak Deddy Suhandi tadi ini soalnya Pak Deddy mungkin bisa di atau Pak Deddy silahkan mungkin disambil ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin koreksiannya Pak saya coba barusan menulis tentang perkembangan oh salah judulnya perkembangan prosesor bukan perkembangan hard disk harusnya perkembangan prosesor nah dari perkembangan ini saya coba buat data perkembangan terus kemudian saya menulis bahwa prosesor itu dibuat banyak perusahaan dari mulai AMD Intel Siri IBM IDT dan lain sebagainya dan saya juga membedakan antara perusahaan laptop artinya dia bukan prosesor doang artinya perusahaan laptop diantaranya itu Lenovo Asus Toshiba nah kemudian saya mencoba membuat tabel gigahertz kekuatannya dengan harga yang minimum di Indonesia seperti itu nah pertanyaan pilihan gandanya adalah yang pertama saya hanya ingin membedakan anak itu paham mana yang disebut dengan prosesor dan mana yang disebut dengan apa namanya merek sebuah laptop gitu makanya pilihan ganda itu jika Azhar akan membeli laptop untuk keperluan pendidikannya agar kecepatan kerjanya maka Azhar akan memilih prosesor di bawah ini adalah pilihan pilihannya sebenarnya ke C karena yang namanya prosesor itu AMD Siri dan Intel sementara yang A itu ada nama ada nama laptop dan nama Acer gitu ya ada prosesor dan nama perusahaan laptop kemudian yang kedua saya mencoba menggunakan aritematika sosial dengan memberikan menghitung diskon dari I7 ada yang 20% dari 20% itu ada yang benar dan ada yang salah kemudian pun juga ada yang angka-angka itu harus dikalikan berarti diantara 5 itu ada saya malah menulisnya 3 yang benar 2 yang salah nah untuk mencocokkan saya memanfaatkan bilangan berpangkat jika 1 GHz itu adalah menunjukkan 1 x 10 pangkat 9 Hz maka jawaban yang sesuai adalah nah itu pertama saya memanfaatkan penjumlahan aljabar yang dengan pilihannya adalah bilangan berpangkat nah barangkali seperti itu Pak Malik kira-kira bagaimana oke kembali ke atas Pak Dede ini guru komputer Pak Dede saya guru matematika Pak oh guru matematika cuma saya ingin membawa kekinian saja betul Pak Dede ini bagus sekali untuk di stimulusnya tapi angka-angka ini aktual apa aktual Pak saya ngambil data dari internet langsung dengan harga yang termurah kenapa Pak saya kemarin nyari yang Core i7 itu harganya kena 9 juta mereknya Dell ini berarti merek yang lain ini harga prosesor itu harga prosesornya doang Pak oh harga laptopnya ini prosesornya iya secara awal yang bagus sekali Pak ini dari awal sampai dia stimulusnya kemudian masuk ke PG meskipun PG-nya ini nanti mengarah ke nomor 1 literasi apa ini sudah numerasi Pak yang nomor 1 enggak itu literasi tidak numerasi nomor 1 yang nomor 1 itu literasinya enggak apa-apa untuk latihan di sekolah tapi sebaiknya kalau untuk niat AKM guru matematika numerasinya apa ya oh baik ini titik-titiknya 4 sudah betul ini enggak ada masalah cuma tadi usahakan ke numerasi nomor 2 kenapa nomor 2 ini saya langsung mencocokkan dulu kenapa titik-titiknya berbeda dengan tadi Pak saya penasaran setelah 3 ada spasi di dalam aturan sebenarnya menurut ilmu yang pernah saya dapat yang benar itu titik 3 spasi titik 1 karena itu menunjukkan kalimat berakhir yang 3 itu kan menunjukkan titik-titik yang di atas berarti salah Pak ya yang atas salah oh gini Pak Deddy saya kemarin ngoreksi saya enggak tahu termasuk miliknya Bu Ika atau tidak justru yang betul yang atas Pak Deddy saya malah mendapat yang benar itu yang bawah katanya yang bawah ini kurang tepat Pak Deddy begini Pak Deddy logikanya begini logikanya kita kalau membuat kalimat setelah kalimat di belakang ada titik itu spasi apa tidak misalnya Ali membeli buku Ali membeli buku titik ada spasi enggak ada tidak ada Pak tidak ada spasi tidak ada Pak Deddy jadi malah betul yang nempel kalau yang titik 3 titik 3 itu ada di tengah contohnya Ali membeli titik-titik buku titik-titiknya 3 itu di spasi sebelumnya dan di spasi sesudahnya karena kan ketika Ali membeli titik-titik 3 buku angka 3 kan sebelumnya spasi setelahnya spasi baru di akhir ada titik membeli buku baru titik kalau di tengah berarti 3 ini sekalian untuk teman-teman yang lainnya tadi kan biaran karena saya penasaran kenapa Pak Deddy tadi kok enggak konsisten yang nomor 1 dan 3 nah kemudian untuk PG kompleknya ya seperti ini tadi yang saya masih ingat Bu Bela tolong usahakan soal seperti Pak siapa ini Deddy ini sudah kontekstual jadi harganya sekian juta karena ada diskon kan kita akan mengalami betul di dalam kehidupan sehari menghitung jangan sampai kalau kita sudah terbiasa dengan numerasi di depannya orang diberi diskon tolong dihitungkan kayaknya gimana ya sungkan kepada penjualnya jadi berapa kadang-kadang tapi kita juga punya numerasi jangan-jangan dia dihitung pakai kalkulator dia salah hitung kita murut padahal itu salah maka ini sudah kontekstual teko syukur memberi 20% maka ini dengan numerasi-numerasi yang pernah tadi di awal kita game tadi itu hitungan-hitungan ada yang ternyata nggak usah pakai kalkulator kita sudah mencermati ketika penjualnya ngomongnya kelebihan kita bisa protes lepak apa nggak salah hitung jadi bagus Pak ini jadi yang benar tadi boleh 2 boleh 3 boleh 4 kalau mau yang lebih bagus yang 3 atau 4 sekali-kali 2 nggak apa-apa terus kemudian mencocokkan oh ini sudah dikasih titik-titik nanti memang di sana ada benderaan-benderaan yang akan diklik oleh siswa di kiri lalu diklik yang sebelah kanan akan diklik nyambung sendiri nggak perlu di drag nah ini ada yang kelewatan saya Pak Deddy betul bahwa pernyataan kiri harus lebih sedikit dari pernyataan kanan nggak boleh sama Bapak Ibu saya ulangi pernyataan yang kiri Pak Deddy kan 3 yang kanan 6 ini boleh kalau sama nggak boleh apalagi banyak yang kiri nggak boleh nah untuk lebih cermatnya Pak Deddy biasanya biasanya yang kiri 3 yang kanan 4 yang kiri 3 yang kanan 5 pertama itu ya yang kedua yang kiri 4 yang kanan 5 yang kiri 4 yang kanan 6 juga oke terakhir seringnya itu selisih 1 selisih 2 dia kadang-kadang selisih 3 ini termasuk yang jarang Pak Deddy tapi nggak apa-apa jarang selisih 3 baik Pak siap ini kan sekelas info yang saya tahu Bu Ika juga pernah membuat soal mencocokkan nanti boleh menambah pengalamannya dia yang sering itu 4, 5 4, 6 kalau misalnya sini 3 3, 4 3, 5 kalau misalnya kirinya 5 kanannya 6 atau 7 3, 6 boleh tapi jarang yang penting jangan sama misalnya kiri 3 kanan 3 nggak boleh apalagi kanannya 4 kanannya lebih sedikit nggak ada yang di sampung itu nggak boleh kemarin demikian Pak Deddy atau Bu Ika mau nambahkan pengalamannya enggak Bapak itu mungkin kalau saya menambahkan kurang judul pencocokannya enggak yang 2 GHz plus 3 GHz itu judulnya apa terus 2 kali 10 pangkat 9 GHz itu judulnya apa atasnya itu Pak judulnya itu Pak pencocokan oke itu masih belum ada kemudian mungkin saya mau menengahi yang masalah titik-titik itu memang menarik sekali Bapak saya saya mau cerita Bapak saya ini guru matematika dan sekarang sudah pensiun seperti itu nah dulu aktif sekali mengetik gitu ya sampai di telinga saya itu terdengar sekali titik-titik gitu sampai spasi-spasi titik gitu jadi 3 titik kemudian spasi 1 titik nah itu sering sekali Bapak buat seperti itu nah mungkin jamannya Bapak dulu Bapak waktu ngajar waktu pakai mungkin aturannya memang seperti itu jadi sampai familiar sekali gitu ketikan Bapak itu ketika menulis titik-titik membuat soal itu dulu seperti itu Pak Deddy juga ngajarin Bapaknya Pak Bapaknya berarti generasi jadul Pak bukan BNL oke nah sekarang saya juga tahu dari Pak ini Pak Malik ternyata titiknya 4 ketika itu langsung saya set saya cari di Google ternyata memang aturan yang terbaru ada 4 titik mungkin itu saya bisa menengahi oke mungkin itu hari ini sudah jam 15 lewat 5 menit masih seru ya Bu masih banyak yang mau di-sare ditanyakan ini yang ngantri masih ada 3 loh Bu iya nanti diundang aja nanti diundang ke hotel hospital lokal itu dia ada ketua pelaksana udah bilang ngundang ketua pelaksana baik kalau gitu saya kembalikan lagi ke MC terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Bu Malik dan Bu Ika ya Bapak Ibu guru yang berbahagia akhirnya sampai kita di akhir acara hari ini yaitu webinar AKM SMP Islamalazar BSD saya selaku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah sebentar Alhamdulillah semoga semua yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh atas waktunya yang sudah melanggarkan waktu untuk SMP Islamalazar BSD Bapak Ibu semuanya saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya luar biasa hari ini hari ini hari ini hari ini kita mendapat pencerahan dari Pak Abdul Malik sama Bu Ika dan sekali lagi atas nama lembaga yayasan dari SMP Selama Lajar BSD kami mengucapkan terima kasih Pak dan Bu Ika penghargaan yang luar biasa buat Pak Malik sama Bu Ika dari Al-Azhar BSD Bapak Ibu semuanya kita tidak puas dengan hari ini ya insya Allah ke depan ya ini menarik dan insya Allah Pak Malik sama Bu Ika saya meluangkan waktunya untuk silaturahim terus dengan SMP Islam Al-Azhar BSD dalam ini mohon maaf nanti Pak Malik sama Bu Ika apabila ingin memberikan share soal-soal untuk pencerahan mungkin bisa lewat email lewat Pak Rizal untuk Pak Malik sama Bu Ika ya sekali lagi Pak Deddy selaku panitia acara ini terima kasih teman-teman semuanya ya insya Allah Pak Malik nanti kita silaturahim lagi silaturahim lagi dengan 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 apa dengan dengan kita di sini ya mungkin itu Pak Malik Bu Ika sekali lagi dan mungkin bisa ada komentar sedikit sebelum ditutup dari Pak Pak Malik dari saya cukup saya salam hormat buat Pak Malik dan Bu Ika dan teman-teman semuanya wabillahi topikulay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Bu terakhir ya mungkin closing dari saya karena memang pertemuan kita virtual jadi tidak semaksimal kalau tatap muka saya ini kebetulan Bapak sering sekali kalau tatap muka malah disuruh stand up komedi sebenarnya cuma kalau mau ngelawak di virtual ini gak lucu saya pemain bola dan saya sekaligus pemain ngeband biasanya nah cuma sekarang lebih sering ke masjid apa namanya ikut jamaah talil ataupun jamaah jamaah katama dan lain sebagainya pokoknya rumah saya saya nempelkan dengan masjid saya cocok sekali dengan al-azhar ini saya apa namanya suka dari segi sisi agamanya pesan saya adalah mengajar anak tadi bukan hanya agar nilai dari anak mana al-azhar tinggi saja tetapi ada pesan dari saya yaitu ilmu yang bermanfaat ikhlas kita sampaikan sehingga anak-anak betul-betul bermanfaat di kemudian hari maka insya Allah itu menjadi pahala yang tidak pernah terlepas sampai kita meninggal nanti itu pesan dari Gus sebenarnya puteranya Pak Asim Mujadi kepada saya ketika saya menuliskan buku disuruh melanjutkan terus saya jawab buku saya matematika Gus enggak apa-apa telah beli ilmi para ala kuli muslimin wa muslimatin itu ilmu hal ilmu hal itu adalah ilmu yang dibutuhkan kalau saat ini misalnya di suatu daerah butuh matematika atau kedokteran maka harus dipelajari wajib kalau enggak ada ilmu kedokteran nanti mati semua di daerah situ nah maka itu lebih penting daripada ilmu yang agama lain kamu itu waktu itu saya dibilang kamu itu belajar haji bab haji itu tidak wajib kamu enggak punya uang waktu itu seperti itu dan haji masih lama maka yang ini yang lebih penting maka sekali lagi mudah-mudahan kita mengajar dengan siswa itu dengan hati ikhlas dan lain sebagainya sehingga menjadi ilmu yang manfaat mohon maaf dari saya memang sering saya guyonan dan lain sebagainya jadi kalau ada kesalahan dari saya saya mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih atas apa namanya komunikasi hari ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih barangkali sedikit sebelum ditutup dan close semua barangkali sedikit informasi nanti tanggal 11 itu hari Rabu insya Allah sekolah mau mengadakan rapat buat persiapan pas sekaligus ada beberapa hal yang menyangkut tentang AKM insya Allah jadi produk kita bukan cuma sepeda teori nanti ada dua kali sesi pertemuan kita akan membuat soal AKM khususnya adalah konsentrasi buat AKM kelas barangkali itu saja sedikit pengumumannya Ibu-Ibu jadi kalau bisa hari ini selain ada konsentrasi menyelesaikan soal kewajiban pas juga ada sedikit meluangkan waktu atau banyak meluangkan waktu buat menulis mulai menulis soal-soal AKM barangkali kalau Pak Malik di Bojonegoro itu bisa menciptakan buku AKM-nya barangkali nanti di Tangerang Selatan ada yang punya spesial juga khusus barangkali itu saja sekali lagi Pak Malik terima kasih Ibu Ika terima kasih Pak Didi Hidayah terima kasih Bapak Ibu terima kasih mari kita akhiri semua pertemuan ini dan sampai ketemu lagi nanti di tanggal 11 kita foto bersama dengan Pak Malik pada dis foto bersama Pak Rizal baik sebentar saya akan screenshot kameranya diaktifkan semua Pak BW gimana Ika Pak Rizal bisa dimunculkan yang empat tadi dulu enggak yang empat tadi ya sebentar yang empat tadi dulu saya mau screenshot sebentar sebentar ya Bapak Ibu Pak Didi sama Pak Didi Bisa mana Pak Didi sudah Pak Rizal belum ya bentar tinggal Pak Didi sebentar apa enggak ada ya Bu Leni kameranya kemana Bu Leni Pak Didi mana Pak Didi nggak ada ada Pak udah di kamar hotel oh di ikut ada tuh nagen terus sudah sip ya sudah empat ini Pak nggak muncul di layarnya kalau di layar Pak Rizal di layar saya ada nanti saya screenshot ya Pak Rizal aja yang screenshot Pak Rizal aja yang screenshot yang saya sudah saya screenshot sebentar bangun Lon ada fotonya tidur Lon Dalon udah di kamar kalau tidur lah iya Dalon tidur aja Pak hujan-hujan lagi ya Allah si Fanya suruh di sampingnya Lon soal apa lu sih soalan nggak ada Lon bilangnya lagi ngetik padahal tutupnya cuma dua Lon tangan satunya kemana Lon oke ternyata banyak yang ingin share soal ya sebenarnya ini ngomong dua kali saya mau share juga Pak banyak yang terima kasih oke sudah sudah di foto sudah baik nanti saya share di grupnya baik baik terima kasih Bapak-Bapak semua Ibu-ibu semua Pak Malik Pak Deddy Hidayat Bu Ika terima kasih sampai ketemu di lain waktu semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan amin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Malik terima kasih Bikas terima kasih Pak Malik Pak Malik Pak Malik Pak Malik silahkan dilanjut Pak Delon Pak Jiyamin tanda tangan Pak Jiyamin saya izin live ya ya Pak sama-sama Pak saya izin live Assalamualaikum Bapak-Ibu sayangin ya terima kasih terima kasih Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba